Masih dari Probolinggo, pemirsa hidup sebatang kara dengan rumah sudah dalam kondisi usang, membuat anggota Polres Probolinggo memperbaiki rumah seorang nenek. Bangunan lama yang terbuat semi permanen direbohkan diganti dengan bangunan baru yang jauh lebih layak. Polisi peduli ini sekaligus dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-76. Nenek suati 71 tahun warga desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo akhirnya bisa menikmati rumah yang layak huni. Sebelumnya nenek suati atau biasa dipanggil Mbah Monco ini tinggal di sebuah rumah tidak layak huni terbuat dari anyaman bambu roboh termakan usia. Setelah dilakukan perbaikan total oleh anggota Polres Probolinggo, akhirnya nenek yang tinggal sendirian ini bisa menikmati hari demi hari dengan tenang. Butuh waktu seminggu untuk melakukan perbaikan total, mulai atap hingga lantai. Tidak hanya itu, polisi juga memberikan perabot rumah tangga seperti meja kursi hingga tempat tidur. Kabupaten Probolinggo, AKBP Tengku Arisha Kadhafi bersama anggota melihat langsung kondisi nenek suati. Hasilnya wajah nenek yang sebelumnya selalu murung, kini kembali tersenyum bahagia. Terima kasih Pak Spores, membantu. Astaga mencangnya. AKBP Tengku Arisha Kadhafi mengatakan, mendengar laporan ada rumah nenek roboh, pihaknya segera bergerak cepat untuk melakukan perbaikan rumah. Kami melakukan kegiatan bakti sosial kepada Mbah Monco yang beberapa saat sebelumnya rumahnya rubuh, dikarenakan kondisinya tidak layak dan terkena waktu itu angin cukup kencang. Kami banyak berterima kasih terhadap para pihak yang sudah bergerak cepat, membantu Mbah Monco yang rumahnya rubuh, kemudian saat ini sudah dibangun kembali dan Mbahnya juga bisa mendiami rumah untuk berteduh. Selain itu juga kami dari Pores Probolinggo dibantu juga dengan seru masyarakat, membantu, memberikan bantuan berupa perlengkapan rumah tangga sehingga diharapkan memiliki peningkatan kualitas hidup yang baik dan kami juga mengharapkan bantuan dari Pak Tinggi untuk selalu memantau perkembangan Mbah Monco dikarenakan saat ini yang bersangkutan sebatang kara sehingga memang memerlukan perhatian dari kita semua. Kegiatan polisi peduli ini sekaligus memperingati hari Bayangkara ke-76. Diharapkan polisi ke depan semakin dicintai rakyat dan selalu bersama rakyat. Dari Probolinggo, Farid Falevi, CTV